Tiga negara yakni Amerika Serikat, Cina atau Tiongkok dan India disebut-sebut sebagai negara paling diuntungkan dari terjadinya Perang Ukraina-Rusia. Pakar sanksi asal Perancis, Agathe Demrais, menyebut Perang Ukraina membuat Rusia makin bergantung kepada Tiongkok. Senada Direktur Akademik dan Riset Institut FMES di Perancis, Pierre Razouk, menerangkan bahwa perang dapat menyebabkan Rusia dan Eropa melemah, sedangkan Amerika dan Tiongkok menang besar. Menurut Razouk, Rusia akan mencoba mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok dengan cara meragamkan mitra. Salah satu keuntungan bagi Tiongkok ialah pasokan energi melimpah ke Beijing dengan harga diskon dari Rusia. Sebab Amerika dan sekutunya menolak membeli minyak, gas, dan batu bara dari negara yang dipimpin oleh Presiden Putin itu.